Sedikit berita baik yang pengen gue sampaikan adalah dengan kembalinya akun ini kita bakal mengadakan sebuah giveaway yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua apa kabar semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan dilancarkan semua hal-hal baik amin amin ya robbal alamin ketemu lagi dengan gue joe aringi motosport di youtube channel yang pastinya sudah menghilang sekian pekan aringi tv nah mungkin semua teman-teman disini sudah mengetahui ya kalau misalnya kita sempat vakum nih selama 2 hampir 3 minggu dikarenakan kemarin youtube channel kita aringi tv sempat dibajak ataupun dihack oleh pihak lain nah terus terang waktu itu kita sempat kaget tuh kunnya hilang dan kita cek namanya tidak ada dan akhirnya berubah nama menjadi sebuah perusahaan Bitcoin ataupun trading nah di video kita kali ini kita berniat untuk sharing ke teman-teman semua apa sih yang terjadi di youtube channel aringi tv hingga akhirnya youtube channel kita hilang dan Alhamdulillah apa yang kita lakukan sehingga youtube channel itu bisa kembali sehingga kali ini kita bisa siraturahmi bersama-sama untuk tatap muka kembali kurang lebih itu yang bakal kita bahas semoga bermanfaat buat teman-teman semua karena itu stay tune bro nah jadi kronologisnya adalah sebenarnya akun kita itu mulai hilang itu per hari minggu tanggal 22 November 2020 persis dari minggu kita baru enggak tuh kurang lebih jam 8 pagi dan setelah kita cek kronologisnya adalah akun kita tuh dibajak pada hari minggu jam 5.50 pada saat dibajak selain merubah password si pembajaknya juga merubah recovery email dan recovery phone jadi semuanya itu diganti dan setelah kita cek kita cari tahu apa sih yang menyebabkan akun kita bisa dibajak terus terang sampai saat ini pun kita masih bertanya-tanya nih gitu loh karena berdasarkan beberapa input yang kita terima apa yang dilakukan nih biasanya nggak jauh-jauh dari ada tawaran untuk endorsement di email dan kita klik dan kemudian kita buka atau kita download tawaran tersebut nah biasa abis itu diisi virus atau sejenisnya yang kemudian akhirnya kemudian mengambil akun Gmail tersebut nah disini kita nggak melakukan hal itu sama sekali sampai akhirnya tiba-tiba sekitar jam 8 pagi akhirnya kita ngeh kalau misalnya ternyata akun kita sudah tiba-tiba hilang dan boleh dibilang setelah kita tahu kita cek RNG TV ternyata sudah tidak ada dan yang ngambil setelah kita cari tahu YouTube kita tuh berubah nama menjadi Ripple Foundation dan setelah kita cari tahu ternyata Ripple Foundation itu sendiri sempat melakukan pembajakan akun YouTube seperti ini bukan hanya ke RNG TV tapi beberapa super youtuber bahkan yang sampai subscriber sampai jutaan dan setelah dicari tahu mereka memang istilahnya seperti melakukan siaran live ataupun istilahnya mining Bitcoin seperti itulah jadi mereka live selama sekian jam dimana orang-orang lagi fokus ke akun yang hilang itu dan orang-orang nonton ujungnya supaya nyari popularitas mungkin seperti itu sampai akhirnya kita coba mencari tahu bagaimana sih cara untuk mengembalikan akun yang hilang tersebut kita coba coba cari hari itu juga kita langsung ambil quick action jadi setelah kita cari tahu sebenarnya channel itu bisa kembali dengan dua cara nah disini yang perlu kita garis bawahnya ini adalah disini yang dibajak sebenarnya bukan YouTube nya tapi emailnya karena boleh dibilang Gmail dan YouTube itu adalah satu kesatuan jadi ketika Gmail dibajak semua platform yang nempel di akun Gmail tersebut ya berisiko besar untuk diambil alih dan kebetulan email kita waktu itu adalah RNG 600 CC dan setelah dibajak YouTube nya nempel di email tersebut akhirnya YouTube channel juga hilang nah kemudian langkah yang kita pikirkan adalah gimana cara ngambil YouTube nya ternyata kita baca-baca yang perlu kita ambil alih adalah bukan YouTube channelnya tapi emailnya karena email dan YouTube adalah satu kesatuan jadi kita cari tahu dan ternyata solusinya ada dua nih buat teman-teman semua gimana cara kita melaporkan kondisi yang menimpa kita waktu itu jadi laporan yang bisa dibuat itu melalui dua cara yang pertama melalui Twitter yang kedua melalui YouTube support pertama kita sempat nyoba melakukan pelaporan melalui Twitter namun ujung-ujungnya tetap direkomendasikan untuk mengisi form melalui YouTube support jadi sebenarnya berkiblatnya ke arah YouTube support nah ketika di YouTube support kita membuat pelaporan sayangnya kita tidak bisa menggunakan email RNG 600 CC tersebut karena kan email itu yang yang lagi dibajak sama si Ripple Foundation itu yang ada akun YouTube nya akhirnya minta saran teman-teman disarankan agar pelaporannya dibuat oleh akun yang sudah monetize atau yang sudah menghasilkan uang waktu itu pikiran singkat kita adalah minta tolong ke Mbelo Rizky dan ke Broomen akhirnya mereka bikin laporan menggunakan bahasa Indonesia waktu itu bahwa akun RNG TV dibajak oleh Ripple Foundation pada jam segini tolong dibantu waktu itu gitu nah sayangnya waktu itu responnya agak lumayan lama jadi kalau nggak salah satu kali 24 jam baru dibalas dan dibalasnya oke tolong isi formulir dibawah dan yang bales juga masih robot jadi kita agak sedikit apa ya mungkin nggak terlalu puas kalau yang ngebalasnya itu robot karena kita nggak bisa apa ya tektokan dengan cara cepat akhirnya dikirimin form lah waktu itu dibalas ke kalau Mbelo Rizky Mbelo Rizky akhir waktu itu kita bantu isi pertanyaannya adalah apa nama akun kita yang hilang video apa yang pernah kita upload dan linknya dan akun yang ngebajak namanya apa dan video apa yang mereka upload dengan akun yang mereka bajak itu dan mereka menanya pernah kita pakai di negara mana aja YouTube channel itu pernah kita buka di negara mana aja dan di samping itu juga mereka menanyakan bagaimana kronologisnya sampai akun kita bisa hilang dan semua kita coba jawab koordinasi sama Rizky dan Omen melalui pembalasan Bahasa Indonesia waktu itu kita jawab semua kronologisnya kita jelaskan secara panjang lebar nah waktu itu sempat kita balas dan responnya agak lama kurang lebih hampir sekitar 6 hari sampai akhirnya ada balasan nah balasannya adalah kami menyarankan Anda untuk merakukan recovery email Anda yang hilang nah recovery nya itu dengan cara yang pertama memasukkan font recovery ataupun nomor telepon jadi bakal dikirimkan kode untuk kemudian kita verifikasi di sana dan juga melalui email email recovery namun sayangnya si pelaku ini sudah mengganti font recovery dan email recovery pada saat mereka pertama kali masuk ke email Google yang kita miliki RNG 600cc itu jadi akhirnya kita mengalami kesulitan yang luar biasa karena salah satu pertanyaan kuncinya dari si Google adalah ya udah masukin email recovery nya apa kita bakal ngirimin jawaban password rahasianya untuk mengaktifkan si Google itu sendiri email Gmail itu sendiri maksud gua dan istilahnya kita nggak bisa menjawab dan kemudian kita mengalami kesulitan sampai akhirnya si supportnya membalas kami agak sedikit mempertanyakan mengenai kepemilikan Anda di akun ini karena beberapa pertanyaan kami tidak dapat Anda jawab nah waktu itu kita sempat putus asa banget tuh teman-teman semua sampai akhirnya kita bilang yaudahlah kemungkinan terbesar adalah loss nah sampai akhirnya waktu itu kita lagi habis pembukaan RNG motogarriage 4 yang ada di Bekasi dan akhirnya waktu itu sempat ngobrol sama Rizky Omen dan kebetulan ada Dennis Dennis Suriana mungkin teman-teman juga kenal vlogger asal Bandung nah Dennis kebetulan kan memang S2 dan bahasa Inggrisnya pinter dan dia memang punya skill ya berkaitan dengan dunia information teknologi dan lain-lain toh dia juga sering bikin website akhirnya kita nanya tuh sampai akhirnya dari Dennis Suriana ngasih saran Kenapa nggak reportnya kita buat dari awal dengan menjelaskan kondisi yang lebih transparan dan dengan menggunakan bahasa Inggris akhirnya waktu itu Dennis ngetik email lagi dari email Dennis Suriana dan buat teman-teman semua Dennis Suriana sudah monetize akunnya 331.000 subscriber sudah banyak dia menjelaskan pakai bahasa Inggris waktu itu dikirim dari awal di YouTube support blablabla akun RNG TV dibajak oleh akun bernama Ripple Foundation dan pada saat dibajak recovery email dan recovery phone nya juga diganti jadi pemilik sebenarnya dari RNG TV pun mengalami kendala untuk melakukan verifikasi tahap lanjut karena semua yang bisa dikirim ini sudah diganti sama si pemiliknya mohon dibantu ya tim support blablabla semua data kita miliki mulai dari IA AdSense video-video segala macam kita punya nah tapi bedanya ini dijelaskan dalam bahasa Inggris dan ternyata dalam waktu kalau nggak salah hanya sekitar 4 jam dibalas Halo Dennis turut perhatian atas apa yang terjadi dengan YouTube channel RNG TV blablabla akhirnya dikirimin form nah di form itu pun sebenarnya pertanyaannya hampir mirip dengan apa yang dikirimin ke Rizky dan Omen waktu itu cuma di kronologis bagaimana akun tersebut bisa hilang dan bagaimana prosesnya kita ceritakan semua dalam bahasa Inggris dan setelah itu kita submit waktu itu sempat ada jeda waktu kurang lebih kita submit hari minggu dan sampai hari minggu siang tidak ada balasan jadi kita sempat mikir ah hopeless juga nih percuma nah sampai akhirnya kita inisiatif kenapa nggak kita coba follow up ke YouTube support nya akhirnya Dennis follow up di YouTube support team may I get your feedback regarding blablabla akhirnya dan ternyata selang 4 jam akhirnya dibalas dan balasannya adalah kabar gembira jadi waktu itu langsung diberitahu bahwa oh ya untuk recovery email anda yang hilang berikut link nya berikut akses nya dan setelah dicoba ya Alhamdulillah ternyata nggak lama dari kita balas email tersebut kita sudah mendapatkan Gmail kita kembali nah waktu itu senangnya luar biasa tuh hari minggu malem tepatnya beberapa hari lalu sih hari minggu malem nah cuman setelah kita dapat akses email kita langsung berusaha mengamankan recovery email recovery phone nya jangan sampai si hackernya tahu langsung diganti lagi kan kita khawatirnya seperti itu akhirnya kita ambil verifikasi dua langkah supaya lebih aman namun sayangnya YouTube channel belum kembali sampai akhirnya lagi-lagi Dennis yang support tuh Dennis Suriana dear YouTube we got already di Gmail but not yet di YouTube channel akhirnya dibalas oh YouTube channel masih dalam tahap verifikasi dan sampai akhirnya jam 2 dini hari atau sekitar 6 jam setelah kita mendapatkan Gmail kita kembali akhirnya YouTube channel kita kembali nah sampai akhirnya pas kita lihat oh YouTube channel udah balik cuman nggak ada video postingan ternyata semua videonya di private jadi tinggal di public aja deh di publish video-video yang sudah di private nah jadi buat teman-teman semua kurang lebih itulah proses yang kemarin sempat kita alami sampai akhirnya kita bisa dapat akun YouTube RNG TV ini kembali nih teman-teman jadi pelajaran apa sih yang bisa diambil buat teman-teman semua andai kata ya amit-amit di kemudian hari tapi teman-teman mengalami kondisi yang sama dengan apa yang RNG TV alami waktu itu jadi saran dari kita adalah yang pertama pastikan teman-teman menyimpan baik-baik recovery phone recovery email dan juga ID AdSense dan juga semua hal yang berkaitan dengan YouTube channel yang teman-teman miliki sebagai bukti kalau kalian adalah pemilik sah dari YouTube channel tersebut pertama yang kedua kalian harus minta tolong kepada teman yang boleh dibilang sudah memiliki penghasilan dari YouTube ataupun sudah monetize dan kalau bisa subscribernya yang mungkin ya kalau jumlahnya udah ratusan ribu ya bakal lebih kompeten ya untuk dipercaya oleh si YouTube support itu sendiri nah poin ketiga yang gak kalah penting adalah pastikan kalian membuat deskripsi ketika dikirim inform oleh pihak YouTube support deskripsi dan penjelasan lainnya dalam menggunakan bahasa Inggris karena ada kemungkinan masalah yang terjadi di kita dikirim ke spesialisnya yang memang bukan orang Indonesia kan kebayang tuh kalau misalnya si YouTube spesialisnya ternyata dalam sehari menghadapi klaim seribu kasus pembajakan dan pastinya bakal sangat repot untuk mereka untuk mentranslate ke bahasa Inggris dan kemudian memberi jawabannya jadi saluran dari kita adalah jelaskan sedetail-detailnya dalam menggunakan bahasa Inggris kalau misalnya teman-teman semua bahasa Inggrisnya gak terlalu expert bisa minta tolong teman-teman yang istilahnya paham dalam bahasa Inggris toh berdasarkan pengalaman kita kemarin apa sih yang membedakan waktu kita submit melalui Omen dan Rizky kita sudah menjelaskan tapi akhirnya ditolak tapi melalui Denis Suryana waktu itu akhirnya malah responnya lebih cepat dan alhamdulillah Gmail dan Youtubenya balik ya salah satunya adalah yang pertama kita menjelaskan lebih detail di penjelasannya melalui Denis kalau misalnya recovery email dan recovery phone-nya kita sudah dibajak nih di awal jadi si Youtube gak bakal menanyakan hal itu kembali dan kedua kita menjelaskan setelah dikirimin form tolong diisi formnya kita menjelaskan semuanya si detail-detailnya dalam bahasa Inggris dan ternyata dalam waktu kurang lebih satu minggu tidak ada jawaban cuman kita follow up lagi again dalam bahasa Inggris feedbacknya seperti apa dan ternyata dari kita email kurang lebih sore sekitar jam 7 malam kita sudah mendapatkan Gmail kita kembali dan 6 jam kemudian kita mendapatkan Youtube kita kembali nah kurang lebih hal itulah yang pengen kita sharing dalam video kita kali ini jadi semoga liputan ini bermanfaat buat temen-temen gak ada yang pernah berharap kalau temen-temen yang punya Gmail ataupun akun Youtube akan mengalami pembajakan seperti yang RNGTV alami seandainya memang harus terjadi kurang lebih itulah sedikit sharing dari gue RNGTV apa sih yang kita lakukan sampai mendapatkan akun tersebut kembali kurang lebih seperti itu semoga bermanfaat dan gak bosen-bosennya kita dari RNG Motorsport mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai macam pihak pada followers-follower dari Instagram RNG Motorsport yang gak berhenti-berhentinya ngasih DM ataupun email mengenai gimana sih cara mendapatkan akun RNGTV kembali dan pastinya support dari temen-temen Superman yang luar biasa ada Blorizky, Bro Omen, ada Denny Suriana pastinya, Aldi, Hazel, Yandri yang selama 2-3 pekan ini boleh dibilang fokusnya bagaimana untuk mendapatkan akun Gmail ini dan Youtube ini kembali dan Alhamdulillah sekarang sudah kita peroleh nah kurang lebih itu aja semoga bermanfaat buat temen-temen semua so sedikit berita baik yang pengen gue sampaikan adalah dengan kembalinya akun ini kita bakal mengadakan sebuah giveaway yang boleh dibilang ya cukup oke buat temen-temen semua dan untuk detailnya pasti kita jelaskan di video kita selanjutnya kurang lebih itu aja jangan lupa like, komen, subscribe dan follow Instagram dari RNG Motorsport karena segala satu dimulai dari mimpi dan ketemu lagi dengan gue Joe RNG Motorsport di Youtube channel RNGTV pastinya sehat selalu dan thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax